selamat menikmati 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 kemudian selamat menikmati 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 Hai kejuali surat ini kejuali surat ini miscaya Hai miscaya hai 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 ia cukup bagi mereka iya cukup bagi mereka ia cukup bagi mereka selamat menikmati 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 Di dalam Al-Quran juga Di awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim Nah yang pertama apa Kalau ditanya sama KPB Kenapa penulis Mengawalinya dengan Kalimat basmalah Yang pertama adalah jawabannya Mengikuti kita Allah Coba umum Beritanya Nah yang ditulis kemarin Di alam ketahuilah Sampai sekarang Imam Syafi'i Perkataan Imam Syafi'i Penulisnya siapa? Imam Muhammad Apa? Penulisnya siapa? Imam Muhammad Ini yang ditulis oleh Tadi oleh kalian itu adalah Yang ditulis oleh Imam Muhammad Nah kenapa tulisannya Mengawali dengan Kalimat basmalah Apa jawabannya umum? Betul Karena mengikuti Kitab Allah Kakak Siapa penulis Yang mengarang Buku yang sekarang kita belajar ini? Siapa? Imam Muhammad Siapa adik? Imam Muhammad Kenapa Imam Muhammad ini Mengawali tulisannya Dengan basmalah Kenapa adik? Ngomong Mengikuti adik Mengikuti adik Mengikuti Apa? Kitab Allah Mengikuti kitab Bulba Tulis Yang pertama Karena mengikuti kitab Allah Kalau yang ada poin-poin penting Coba ditulis Mengikuti adik Terima kasih unquote Kenapa mengawali dengan basmala? Yang kedua jawabannya merupakan realisasi Merealisasikan dari hadis Kullu amdindi balindah ribadak ufihi bismillahifahua abutak Merupakan realisasi dari hadis Kullu amdindi balindah ribadak ufihi bismillahifahua abutak Setiap perkara penting Yang tidak dimulai dengan bismillah Kullu amdindi balindah ribadak ufihi bismillahifahua abutak Kenapa imam muhammad menulis mengawali tulisannya Dengan kalimat basmala Karena merealisasikan dari hadis Hadis Kullu amdindi balindah ribadak ufihi bismillahifahua abutak Penting nih adik-adik Dengerin Setiap perkara Perkara penting Apapun perkara kalian Yang tidak dimulai dengan bismillah Atau menyebut nama Allah Maka ia adalah akan terputus dari berkah dan kebaikan Jadi mengawali hal-hal apapun Itu Coba kita Awali dengan kalimat Bismillah Adik Mau makan Awali dengan Bismillah Supaya Bapak Jadi Jadi kekuatan Bukan males Udah makan Nantuk Ya Ini makannya Secukupnya Berhenti Kenyang Berhenti makan sebelum Kenyang Biar tidak Nantuk Kalau udah ngantuk Males Mengagih Akhirnya bolos Terus Bapak juga ya Jadi Awali dengan Bismillah Kemudian Makan secukupnya Berhenti makan sebelum Kenyang Sisakan untuk air Dan untuk Udara Untuk apa Pernafasan Untuk apa Untuk apa Kan Kan disini Ada tempat makan Ada tempat Minum Dan satu lagi Tempat apa Kalau banyak Makan yang banyak Itu kan Penuh Tempatnya Nggak ada sisa Nggak ada ruang Untuk Kita Ber Bernapas Untuk udara ya Jadi Kita itu Bawaannya apa Mengin Tidur Tidak boleh Berlebihan dalam Makan Adik Juga Jangan Bergadang Akhirnya apa Ngaji Jangan Untuk Kayaknya Tidur aja Setan Sudah Setan Kan Dibelenggu Pada bulan Roman Adik Malah Membuka Belenggunya Akhirnya Setannya Ikut-ikut Adik Wadalkan Bulan Setan Setan Apa Di Ikat Dibelenggu Tidak Bisa Menggoda Manusia Tapi Adik Malah Dibuka Belenggu Setannya Dengan Begadang Misalkan Kakak Makan Yang Banyak Malah Dibuka Badan Tidur Padahal Bergembaran Itu Tampak Eh Gimana Kita Harus Memperbanyak Amal Kebaikan Agar Kita Bertakwa Kepada Allah Sembilan Otak Nah Kenapa Karena Kalau Seseorang Melakukan Suatu Amalan Tidak Diawari Dengan Bas Malah Akan Apa Hilang Berkah Dan Kebaikannya Umu Mau Pake Kerudung Coba Bismillah Umu Mau Pake Sendal Bismillah Umu Mau Buka Pintu Bismillah Bismillah Agar Agar Berkah Bernilai Pahala Kebaikan Di Sisi Allah Subhanallah Pahala Nadi Kakak Umu Awali Setiap Yang kita Lakukan Dengan Bis Agar Apa Umu Berkah Atau Lagi Apa Datang Kebaikan Berkah Dan Kebaikan Paham Kakak Pake Masker Bismillah Kakak Memenis Bismillah Yang Gak Boleh Itu Mau Kakak Malam Jam 10 Ke Masjid Ada Kotak Infra Amin Bismillah Boleh Enggak Gak Gak Boleh Itu namanya Mencuk Adik Misalkan Ya Adik Ke warung Pada bulan Ramadan Terus Yang punya Warungnya Lagi ke Gambar Madi Akhirnya Adik Nampil Bismillah Dulu Supaya Berkah Dan Mendapatkan Kebaikan Itu Boleh Enggak Tidak Boleh Umum Misalkan Gak punya Kerudung Di Tetangganya Banyak Kerudung Panjang Supaya Berkah Jadi Ambil Kerudungnya Bismillah Dulu Boleh Enggak Boleh Enggak Bo Tidak Boleh Jadi Lakukan Bismillah Itu Untuk Hal-hal Yang Penting Hal-hal Yang Hal-hal Yang Amalan Yang Diperintahkan oleh Allah Atau Hal-hal Termasuk Ketaatan Kepada Allah Subhanallah Nah Itu Ilmu Yang Bisa Kita Dapatkan Pada Kesempatan Ini Adalah Apa Tadi Segala Aktifitas Hal-hal Yang Bermanfaat Dan Ketaatan Ketan Kata Allah Awali Dengan Bismillah Dan Perbuatan Perbuatan Amalan Amalan Yang Biasa Saja Seperti Apa Tadi Memakai Sendal Memakai Baju Menulis Membuka Tifteg Membuka Kerudung Kalau Pulang Kemudian Apalagi Mau Maka Bismillah Awali Dengan Bismillah Nanti Adik Dapat Kebaikan Kaka Mendapat Kebaikan Mau Bantu Orang Tua Bismillah Paham Berangkat Maju Bismillah Tawakal Tua Allah Wa 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 Itu Saja Barangkali Yang Bisa Baru Tersampaikan Sampai Realisasi Hadis Dabud